Halo, selamat datang di India Selong. Kali ini aku lagi ada di kota Wuhan dan video ini akan mengembarkan situasi selama aku ada di kota Wuhan ini. Dan dekat-dekat ini memang lagi ada kabar tentang virus corona. Dan untuk kalian yang khawatir atau penasaran, semoga video ini bisa membantu. Ayo kita ikutin. Ini adalah kantor sekolah, biasanya ketika winter holiday memang tutup. Tapi karena adanya virus corona di daerah sini, pihak sekolah membuka kembali tetapi hanya lantai satu, yang biasanya ada tiga lantai. Mengapa dibuka kembali? Karena sekolah menginginkan agar mahasiswa tetap sedih di dalam sekolah ini, tidak keluar-keluar. Ini adalah suasana di jalan raya, di mana di kota Wuhan ini transportasi umum memang sedang ditutup oleh pemerintah. Tetapi untuk kalian yang memiliki transportasi pribadi, memang masih diperbolehkan untuk digunakan. Dan bisa kalian lihat sendiri, di jalanan sini memang sekarang menjadi sangat cepat. Kali ini kita lagi ada di salah satu chausea yang masih buka di sini. Ya, bisa kalian lihat di chausea ini, makanan dan minuman yang ada masih cukup banyak. Dan biasanya kami yang sedih di Wuhan menyetok makanan untuk di dalam asrama. Ya, ini kita sudah di dalam kampus, dan di depan kita ini adalah rumah sakit yang masih beroperasi sama sekarang. Ya, di dalam kampus ini juga ada satu pasar tradisional. Kita lihat ke dalam. Ya, ini adalah pasarnya. Biasanya buka setiap hari, mulai dari pagi sampai sore. Tapi karena sedang winter holiday, makanya pasar ini tutup. Dan di sini kita bisa menemukan berbagai jenis sayuran dan juga daging. Dan kebutuhan pohok lainnya. Ya, bangunan di depan ini adalah asrama untuk mahasiswa internasional. Ada lapangan basket dan juga tempat untuk bermain table tennis. Di samping asrama ini terparkir beberapa kendaraan, baik pribadi maupun umum. Dan untuk kendaraan umum, ada beberapa yang memang sejak winter holiday kemarin sudah di non-aktifkan. Ya, kita sudah sampai di depan asrama. Dan di dekat pintu masuk ada seorang satam yang menjaga dan untuk tamu yang berkunjung akan dicek suhu tubuhnya. Ya, ini saya tunjukkan pemandangan dari lantai tempat saya tinggal. Oke, sekian gambaran videonya yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Dan untuk para orang tua dan teman-teman yang mengkhawatirkan teman atau keluarga yang ada di China, Jangan khawatir karena di sini, pemerintah sini dan sekolah di sini pasti akan menindaklanjutin. Seperti tetap membuka chauset, tetap membuka kantin, dan lain-lain. Semoga bermanfaat.